Rangkaian Hari Raya Nyepi pada umumnya diawali dengan pemelastian, tawur agung kesange, penggerupukan, catur berata penyepian, dan diakhiri ngembak geni. Rangkaian Hari Raya Nyepi tersebut dilakukan umat Hindu tidak hanya di Bali, tetapi juga Nusantara, seperti umat sedarma di kawasan timur Indonesia. Kami, umat Hindu di Kabupaten Rotendau, Dusa Tenggara Timur, Pulau Paling Selatan Indonesia, mengucapkan selamat hari raya nyepi tahun sangka 1945. Hari Selasa 22 Maret 2023, umat Hindu di Nusantara merayakan Hari Suci Nyepi tahun Baru Sake 1945. Beberapa hari sebelum nyepi, dilaksanakan upacara pemelastian yang dimaknai sebagai penyucian buwana agung dan buwana alit. Kemudian, sehari sebelum nyepi pada 21 Maret 2023, atau Hari Pengerupukan, digelar tawur kesange pada siang hari. Pada suri harinya, digelar pengerupukan saat umat sedarma melakukan pawayogohogoh. Rangkaian prosesi menyambut nyepi ini turut dilakukan umat sedarma di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pulau paling selatan di Indonesia. Pawayogohogoh ini bukan hanya bagian dari rangkaian prosesi menyambut nyepi, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan sekelumi tentang budaya balik kepada masyarakat setempat dan wisatawan mancanegara. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati pawayogohogoh ini mendapat sambutan meriah seusai pawayogohogoh, hogohogoh disumye atau dibakar pada hari raya nyepi, umat Hindu Nusantara melakukan catur berat penyepian yaitu amati geni tidak menyalakan api atau sumber penerangan lainnya amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak berpergian dan amati lelanguan tidak berfoya-foya atau menikmati hiburan tim Liputan Bali TV